Halo selamat pagi ketemu kita channel youtube bang dari tutorial kali ini kita ada tutorial Bagaimana cara menghidupkan pocok entry yang mana tombol on off nya tidak bisa berfungsi kalau kita cas masih bisa nyambung cas masih bisa nyambung tapi kita menggunakan tidak bisa biasanya ada tombol luarnya ini adalah pinjit plane nya dibagian dalam adalah ada switch nya ataupun fleksibel jadi bagaimana cara menghidupkan tanpa menggunakan fleksibel on off mudah sekali bisa kita lakukan sendiri yang penting kita punya obeng seperti ini obeng plus 1,5 pertama kita buka dulu untuk simetrinya setelah terbuka langsung kita bukaan ini kalau misalnya agak susah bisa gunakan karter untuk buka komponen ini kalau terbuka baru kita langsung gunakan plastik seperti ATM ini lalu menggunakan kuku agak susah seperti ini sini ada pinjit print nya jadi jangan langsung ditarik kita intip judul sedikit ini bisa kita lepas pinjit print di backcopper nya kita buka dari sebelah sini kita congkel saja sedikit demi sedikit yang penting fleksibel nya lepas untuk fleksibel pinjit print sudah pas seperti ini langsung teman-teman buka semua baut-bautnya ini sudah kebetulan sudah kita buka ini setelah terbuka selanjutnya bisa kita angkat nah disini ada fleksibel on off nya ada di bagian bawah ini bagian mesin jadi kalau misalnya mau ganti fleksibel on off dia satu set maaf block power volume bawah volume atas dia menjadi satu dengan fleksibel dia tidak perlu sodel tapi kita harus angkat PCB letakkan fleksibel baru kita masukkan PCB nya baru kita ikan penutupnya seperti itu nah untuk pinjit print mudah kalau misalnya ada kerusaha tinggal diganti ini saja ini poco entry pinjit print nya ini jadi tinggal kita ganti saja ini harganya mungkin tidak sampai Rp50.000 untuk pemasangan mudah tinggal pasang tempel saja di soketnya soketnya tinggal tempel saja kemudian kita pasang di backup power ini kita masukkan seperti itu sekarang bagaimana kalau menghidupkan fleksibel handphone poco entry ini tanpa menggunakan fleksibel on off jadi fleksibel on off kita rusak saja teman-teman bisa cek di sini ada tulisan V sama on nah on ini inilah yang kita harus on ataupun power biasanya power kalau itu jadi kita gunakan pinset ini bisa yang penting kabel juga bisa ini caranya kita shotkan saja seperti ini titik yang ada tulisan on ini ke plat ini sampai dia berketar biasanya nah sudah berketar ini pun langsung hidup biasanya ini karena ini ada bermasalah sedikit ini kita ulangi lagi ini sambil kita charge saja ini baterainya kosong ini habis kita charge caranya kita menggunakan on ini ke ground saja nah nah langsung hidup ini poco entry jadi cukup mudah sekali tinggal kita teman-teman bisa on kan ke ground ini kita shotkan saja dengan catatan jangan sampai kehabisan baterai jadi kalau kehabisan baterai teman-teman harus ulangi lagi seperti ini ini usahakan kalau misalnya 25% sudah harus langsung di charge kalau misalnya tidak kita charge itu sampai mati kita harus ulangi cara seperti ini setelah selesai bisa kita tutup lagi seperti ini kita ikat laut kemudian ini kita pasang di sini finger print nya ini kita pasang ini disini ada kaitannya untuk kiri kanannya setelah masuk baru kita tutup seperti ini tapi sebelumnya teman-teman baru semua dulu sekiranya seperti saja karena ini tutorial saja tapi siapa tahu bisa bermanfaat bagi teman-teman pengguna untuk mengatasi handphone poco entry yang tombol fleksibelnya rusak ataupun putus bisa kita hidupkan tanpa menggunakan fleksibel on off jadi kita kita shotkan jalur power ataupun ponnya ke ground karena sudah ada tulisan jadi ayah gampang tinggal kita shotkan saja bisa menggunakan pincet jarum yang dihubungkan kamu